Pemirsa unit reskrim Polsek Sungai Kelam Jumat malam mengamankan 6 orang pemuda di simpang SMA Negeri 10 Desa Kepon 9 Kecamatan Sungai Kelam. Diketahui 6 pemuda ini diamankan karena hendak melakukan perang sarung yang membuat warga resah. Inilah kelompok pemuda yang berjumlah 6 orang yang diamankan oleh unit reskrim Polsek Sungai Kelam. 6 pemuda ini yakni ACP, 16 tahun, R, 18 tahun, AW, 20 tahun, AP, 14 tahun, Y, 16 tahun, dan GF. Mereka diamankan karena kedapatan hendak melakukan perang sarung di simpang SMA Negeri 10, Kepon 9 Kecamatan Sungai Kelam. Kapolsek Sungai Kelam Ibtu R.D.D. Wardenagaos mengatakan saat melakukan patroli rutin yang ditingkatkan bersama dengan unit reskrim, pihaknya mengamankan 6 pemuda yang hendak melakukan perang sarung di simpang SMA Negeri 10, Kepon 9, Kecamatan Sungai Kelam. Dari pengamanan tersebut pihaknya berhasil mengamankan barang bukti 4 buah kain sarung, 4 HP, dan 4 motor. Atas kejadian ini langkah yang diambil pihak kepolisian yakni dengan memanggil orang tua dari 6 orang pemuda tersebut dan kemudian akan dilakukan pembinaan agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Baik benar, posek Sungai Kelam semalam melaksanakan KRGD atau patroliubik untuk mencegah antisipasi kejahatan jalanan atau bing motor. Dari malam kita berhasil mencegah terjadinya perang sarung antara anak-anak desa Sungai Kelam dan desa Petaling. Dan pada saat kami membuarkan, kami berhasil mengamankan 6 orang anak yang akan mengaksanakan perang sarung. Dan kita akan melakukan pembinaan di posek Sungai Kelam. Selain itu, pihak posek Sungai Kelam yang dipimpin oleh Ibtu Deddy Wardana Kaos juga memanggil perangkat desa, sejumlah toko masyarakat dan orang tua untuk melakukan sosialisasi antisipasi kenaikalan remaja di posek Sungai Kelam. Kami ingin bawa kepada orang tua yang memiliki anak peduli terhadap anaknya, kalau misalnya anak tidak ada pada pukul 10 malam dicek keberadaannya untuk setelah pulang ke rumah supaya anak tidak menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Kami ingin bawa juga kepada masyarakat peduli atau mengatukan kembali ronda, stumbling untuk mencegah anak-anak keluar dari lingkungannya. Dengan adanya pengamanan ini, diharapkan bisa membuat efek cerah kepada remaja dan menjadi acuan untuk para orang tua agar bisa membina anak mereka untuk tidak melakukan aksi-aksi yang membahayakan orang lain. Sehingga pengawasan orang tua perlu ditingkatkan. Diketahui kegiatan patroli malam ini terus dilakukan sebagai antisipasi kejahatan dan kenakalan remaja. Terima kasih telah menonton!